Antologi Pembacaan Firman Tuhan Yang Maha Kuasa Perbedaan mendasar antara Tuhan yang berinkarnasi dan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Pembacaan Firman Tuhan Jadi Tuhan melakukan pekerjaannya tanpa henti berpindah dari satu orang kepada orang lain dan secara keseluruhan dia memakai manusia untuk melakukan pekerjaan ini. Yang berarti selama bertahun-tahun pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti tetapi terus dikerjakan dalam diri manusia sampai hari ini. Walau Tuhan menyampaikan banyak firman dan melakukan banyak pekerjaan, manusia masih tidak mengenal Tuhan karena Tuhan tidak pernah menampakkan diri kepada manusia dan juga karena dia tidak memiliki wujud yang bisa disentuh. Jadi Tuhan harus menyelesaikan pekerjaannya sehingga semua manusia tahu pentingnya signifikansi Tuhan yang praktis. Untuk mencapai tujuan ini, Tuhan harus memperlihatkan rohnya dalam wujud yang bisa disentuh manusia dan melakukan pekerjaannya di tengah-tengah mereka. Yang berarti barulah ketika roh Tuhan mengambil wujud fisik mengenakan daging serta tulang dan terlihat berjalan di antara manusia menemani mereka dalam hidup sehari-hari kadang muncul dan kadang menyembunyikan dirinya hanya pada saat itulah manusia bisa mendapat pengetahuan yang lebih dalam tentang dia. Jika Tuhan terus dalam rupa manusia maka dia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaannya secara penuh. Setelah bekerja dalam rupa manusia selama beberapa waktu menggenapi pelayanan yang harus dilakukan dalam rupa manusia Tuhan akan meninggalkan daging dan bekerja di alam roh dalam wujud manusia sama seperti yang dilakukan Yesus setelah dia bekerja untuk beberapa waktu dalam kemanusiaan yang biasa dan menyelesaikan semua pekerjaan yang harus diselesaikannya. Engkau sekalian mungkin ingat bagian ini dari Jalan 5 Aku ingat Bapakku pernah berkata kepadaku Di bumi, hanya lakukan kehendak Bapamu dan selesaikan amanatnya. Tidak ada hal lain yang harus engkau pikirkan. Apa yang engkau lihat tentang bagian ini? Ketika Tuhan datang ke bumi Dia hanya melakukan pekerjaannya dalam keilahian. Itulah yang dipercayakan roh surgawi kepada Tuhan yang berinkarnasi. Ketika dia datang Dia hanya pergi untuk menyampaikan firman di mana-mana Menyuarakan perkataannya dengan berbagai cara dan dari berbagai sudut pandang. Dia terutama menjadikan tugas memenuhi manusia Dan mengajar manusia sebagai tujuan dan prinsip pekerjaannya Dan tidak memusingkan diri dengan hal-hal seperti hubungan antara manusia Atau detail kehidupan manusia Layanan utamanya adalah berbicara atas nama roh Ketika roh Tuhan menampakkan diri secara nyata dalam daging Dia hanya membekali kehidupan manusia dan melepaskan kebenaran Dia tidak terlibat dalam pekerjaan manusia Yang artinya Dia tidak berpartisipasi dalam pekerjaan umat manusia Manusia tidak bisa melakukan pekerjaan ilahi Dan Tuhan tidak ikut serta dalam pekerjaan manusia Selama bertahun-tahun sejak Tuhan datang ke bumi untuk melakukan pekerjaannya Dia selalu melakukannya melalui manusia Tetapi Mereka tidak bisa dianggap sebagai Tuhan yang berinkarnasi Hanya manusia yang dipakai oleh Tuhan Namun Tuhan masa kini bisa berbicara langsung dari sudut pandang ilahi Memperdengarkan suara rohnya Dan bekerja atas nama roh Semua manusia yang dipakai oleh Tuhan selama berabad-abad Adalah contoh-contoh dari roh Tuhan yang bekerja dalam tubuh daging Jadi kenapa mereka tidak bisa disebut Tuhan Tetapi Tuhan masa kini juga roh Tuhan yang bekerja secara langsung dalam rupa manusia Dan Yesus juga roh Tuhan yang bekerja dalam rupa manusia Dan keduanya disebut Tuhan Jadi apa bedanya? Selama berabad-abad Manusia yang dipakai oleh Tuhan mampu melakukan pemikiran dan akal normal Mereka semua tahu prinsip tindakan manusia Mereka memiliki ide manusia normal Dan mereka diperlengkapi dengan segala hal yang harus dimiliki manusia normal Kebanyakan dari mereka memiliki talenta luar biasa dan kecerdasan bawaan Dalam bekerja lewat orang-orang ini Roh Tuhan mengasah talenta mereka Yang adalah karunia pemberian Tuhan Roh Tuhan membuat talenta mereka keluar Menggunakan kekuatan mereka untuk melayani Tuhan Akan tetapi Esensi Tuhan tidak terpengaruh oleh ide atau pemikiran manusia Tidak tercemar dengan niat manusia Dan bahkan tidak memiliki hal-hal yang memperlengkapi manusia normal Bisa dikatakan Dia bahkan tidak memahami prinsip tindakan manusia Itulah yang terjadi ketika Tuhan masa kini datang ke bumi Firman dan pekerjaannya tidak tercemar oleh niat atau pemikiran manusia Tetapi adalah manifestasi langsung dari pemikiran roh Dan dia bekerja secara langsung atas nama Tuhan Ini berarti roh datang untuk bekerja Tanpa mencampurkan sedikitpun niat manusia Yang berarti Tuhan yang berinkarnasi adalah perwujudan langsung dari keilahian Tanpa campuran dengan pemikiran atau gagasan manusia Dan tidak memiliki pemahaman tentang prinsip perilaku manusia Jika hanya keilahian saja yang bekerja Maksudnya hanya Tuhan sendiri yang bekerja Maka tidak mungkin pekerjaan Tuhan dikerjakan di bumi Jadi ketika Tuhan datang ke bumi Dia harus memiliki sejumlah kecil orang yang dia pakai Untuk melakukan pekerjaannya di antara umat manusia Bersamaan dengan pekerjaan yang Tuhan lakukan dalam keilahian Dengan kata lain Dia memakai pekerjaan manusia untuk menopang pekerjaan ilahinya Jika tidak Maka tidak mungkin manusia bisa bersentuhan langsung dengan pekerjaan ilahi Inilah yang terjadi dengan Yesus dan murid-muridnya Semasa dia berada di dunia Yesus menghapuskan hukum Taurat dan menetapkan hukum baru Dia juga banyak menyampaikan firman Semua pekerjaan ini dilakukan dalam keilahian Yang lain Seperti Petrus Paulus Dan Yohanes Semua mendasarkan pekerjaan mereka pada dasar firman Yesus Begitulah cara Tuhan memulai pekerjaannya di zaman itu Memulai awal zaman kasih karunia Yang berarti Dia membawa sebuah zaman baru Menghapuskan zaman lama Dan juga menggenapi firman yang mengatakan Tuhan adalah yang awal dan yang akhir Dengan kata lain Manusia harus melakukan pekerjaan manusia di atas dasar pekerjaan ilahi Setelah Yesus menyampaikan semua yang harus dikatakannya Dan menyelesaikan pekerjaannya di bumi Dia pun meninggalkan manusia Setelah ini Semua manusia Dalam bekerja Mengerjakannya menurut prinsip yang dinyatakan dalam firmannya Dan melakukannya menurut kebenaran yang dia sampaikan Semua ini adalah orang yang bekerja bagi Yesus Jika Yesus sendiri saja yang bekerja Tidak peduli berapa banyak firman yang disampaikannya Manusia tetap tidak akan bisa mempelajari firmannya Karena dia bekerja dalam keilahian Dan hanya bisa menyampaikan firman keilahian Dan dia tidak bisa menjelaskan segala sesuatu sampai ke tahap ketika manusia biasa bisa mengerti firmannya Itu sebabnya Dia perlu memiliki para rasul dan nabi yang datang setelah dia pergi agar melanjutkan pekerjaannya Inilah prinsip kerja Tuhan yang berinkarnasi Memakai daging inkarnasinya untuk berbicara dan bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan keilahian Dan memakai sejumlah kecil orang atau mungkin lebih banyak orang yang berkenan di hatinya Untuk melanjutkan pekerjaannya Yang berarti Tuhan memakai manusia yang berkenan kepadanya Untuk melakukan pekerjaan penggembalaan dan penyiraman umat manusia Sehingga mereka bisa mendapatkan kebenaran Jika Ketika dalam daging Tuhan hanya melakukan pekerjaan keilahian tanpa menambahkan beberapa orang yang berkenan di hatinya Untuk bekerja sama dengannya Maka tidak mungkin manusia mengerti kehendak Tuhan atau berkontak dengan Tuhan Tuhan harus menggunakan orang biasa yang berkenan di hatinya Untuk menyelesaikan pekerjaan ini Untuk mengawasi Dan menggembalakan gereja Supaya tiba pada level proses kognitif manusia Dan bisa dimengerti oleh otaknya Dengan kata lain Tuhan menggunakan sejumlah kecil orang yang berkenan di hatinya Untuk menerjemahkan pekerjaan yang dia lakukan dalam keilahiannya Sehingga pekerjaan itu bisa terbuka Yang berarti Mengubah bahasa ilahi menjadi bahasa manusia Sehingga orang bisa memahami dan mengerti Jika Tuhan tidak melakukannya Tidak akan ada yang mengerti bahasa ilahi Tuhan Karena orang yang berkenan di hatinya Bagai manapun Sangat sedikit Dan kemampuan manusia untuk mengerti itu lemah Itu sebabnya Tuhan memilih menggunakan metode ini Ketika bekerja di dalam daging inkarnasinya Jika hanya ada pekerjaan ilahi saja Maka tidak mungkin manusia mengenal atau bertemu dengan Tuhan Karena manusia tidak mengerti bahasa Tuhan Manusia bisa mengerti bahasa ini Hanya lewat bantuan manusia lain yang berkenan di hati Tuhan Yang menjelaskan firmannya Akan tetapi Jika hanya orang-orang itu saja yang bekerja di antara umat manusia Yang hanya mampu menjalankan kehidupan manusia biasa Maka hal itu tidak akan mengubah watak manusia Pekerjaan Tuhan tidak dapat memiliki awal baru Semuanya sudah ada dan sudah pernah dikerjakan sebelumnya Hanya lewat bantuan Tuhan yang berinkarnasi Yang mengatakan semua yang perlu dikatakan Dan melakukan semua yang perlu dilakukan selama masa inkarnasinya Yang setelah itu pekerjaan dan pengalaman manusia sesuai dengan firmannya Baru setelah itulah watak kehidupan mereka mampu berubah Dan mereka bisa mengikuti aliran waktu Dia yang bekerja dalam keilahian mempresentasikan Tuhan Sementara mereka yang bekerja dalam kemanusiaan adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan Jadi Tuhan yang berinkarnasi secara substantif Berbeda dengan manusia yang dipakai oleh Tuhan Tuhan yang berinkarnasi mampu melakukan pekerjaan ilahi Sementara orang-orang yang dipakai oleh Tuhan tidak Di awal setiap zaman Roh Tuhan berbicara secara pribadi untuk membuka era baru dan membawa manusia masuk ke awal yang baru Ketika dia sudah selesai berbicara Ini menandakan pekerjaan Tuhan dalam keilahianya sudah selesai Setelah itu semua orang mengikuti pimpinan mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk masuk ke dalam pengalaman hidup mereka Dengan cara yang sama Ini juga adalah tahap ketika Tuhan membawa masuk manusia ke dalam zaman baru dan memberikan semua orang awal yang baru Dengan ini pekerjaan Tuhan dalam daging selesai Tuhan datang ke bumi bukan untuk menyempurnakan kemanusiaannya yang normal Dia datang bukan untuk melakukan pekerjaan kemanusiaan yang normal Tetapi hanya untuk melakukan pekerjaan keilahian dalam kemanusiaan yang normal Apa yang dibicarakan oleh Tuhan tentang kemanusiaan yang normal berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh manusia Manusia mengartikan kemanusiaan yang normal Sebagai memiliki istri atau suami dan anak-anak lelaki dan perempuan Itu adalah bukti bahwa seseorang adalah orang yang normal Tetapi Tuhan memandangnya tidak seperti ini Dia melihat kemanusiaan yang normal sebagai manusia yang memiliki pikiran manusia biasa Hidup seperti manusia biasa Dan dilahirkan dari manusia biasa Akan tetapi kenormalannya tidak termasuk memiliki istri Atau suami Atau anak Sebagaimana kenormalan yang dimengerti oleh manusia Yang berarti Bagi manusia Kemanusiaan yang normal Sebagaimana dibicarakan oleh Tuhan Adalah apa yang dianggap manusia Sebagai ketiadaan kemanusiaan Tidak memiliki emosi dan sepertinya tidak memiliki kebutuhan duniawi Sama seperti Yesus Yang hanya memiliki penampilan luar orang biasa Dan memiliki wujud orang biasa Tetapi secara esensi tidak sepenuhnya memiliki apa yang seharusnya dimiliki oleh orang biasa Dari sini bisa terlihat bahwa substansi Tuhan yang berinkarnasi Tidak mencakup keseluruhan kemanusiaan yang normal Tetapi hanya sebagian kecil dari hal yang dengannya manusia bisa hidup Agar dapat menjalankan rutinitas hidup manusia biasa Dan menunjang daya nalar manusia biasa Tetapi semua itu tidak ada hubungannya dengan apa yang dianggap oleh manusia sebagai kemanusiaan yang normal Itulah yang harusnya dimiliki oleh Tuhan yang berinkarnasi Akan tetapi Ada orang yang bersikukuh mengatakan Bahwa Tuhan yang berinkarnasi Baru bisa dikatakan memiliki kemanusiaan yang normal Jika dia punya istri Anak lelaki dan perempuan Sebuah keluarga Tanpa itu Kata mereka Dia bukan orang normal Aku bertanya kepadamu kalau begitu Apakah Tuhan memiliki istri? Apakah mungkin Tuhan punya suami? Bisakah Tuhan punya anak? Bukankah semua ini kekeliruan? Tetapi Tuhan yang berinkarnasi tidak mungkin berasal dari retakan di antara batu atau jatuh dari langit Dia hanya bisa dilahirkan dari keluarga manusia biasa Itu sebabnya dia memiliki orang tua dan beberapa saudara perempuan Semua ini adalah hal yang harus dimiliki oleh kemanusiaan normal Tuhan yang berinkarnasi Itulah yang terjadi dengan Yesus Yesus punya ayah dan ibu Saudara laki-laki dan perempuan Semuanya normal Tetapi Jika dia memiliki istri serta putra dan putri Maka keberadaannya bukanlah kemanusiaan yang normal yang Tuhan maksudkan untuk dimiliki oleh Tuhan yang berinkarnasi Jika itu yang terjadi Dia tidak akan mampu bekerja atas nama keilahian Justru karena dia tidak memiliki istri atau anak Namun dilahirkan dari manusia biasa ke dalam keluarga biasa Sehingga dia mampu melakukan pekerjaan keilahian Untuk menjelaskannya lebih lanjut Tuhan menganggap orang biasa adalah orang yang lahir dalam keluarga biasa Hanya orang seperti itu yang layak melakukan pekerjaan ilahi Jika di sisi lain Orang memiliki istri Anak Atau suami Maka orang itu tidak bisa melakukan pekerjaan ilahi Karena dia hanya akan memiliki kemanusiaan normal yang manusia butuhkan Tetapi bukan kemanusiaan normal yang Tuhan butuhkan Apa yang Tuhan pikirkan dan apa yang manusia pahami seringkali sangat berbeda jauh Dalam tahap pekerjaan Tuhan ini Ada banyak yang bertentangan dan berbeda sekali dengan gagasan manusia Bisa dikatakan bahwa dalam tahap pekerjaan Tuhan ini sepenuhnya terdiri dari keilahian yang bekerja secara praktis Dengan kemanusiaan Dengan inkarnasi ini untuk menyajikan sebuah zaman baru kepada umat manusia Memberi tahu manusia tentang tahap berikut dalam pekerjaan Dan meminta mereka melakukannya sesuai dengan jalan yang dijelaskan dalam firmannya Dengan ini Tuhan menuntaskan pekerjaannya dalam daging Dan dia akan meninggalkan umat manusia Tidak lagi bersemayam dalam daging dari kemanusiaan yang normal Tetapi menyingkir dari manusia untuk melanjutkan bagian lain dari pekerjaannya Lalu setelah memakai orang yang berkenan di hatinya Dia meneruskan pekerjaannya di bumi di antara sekelompok orang ini Tetapi dalam kemanusiaan mereka Tuhan yang berinkarnasi tidak bisa selamanya tinggal dengan manusia Karena Tuhan memiliki banyak pekerjaan lain yang harus dilakukan Dia tidak bisa terikat pada daging Dia harus memisahkan diri dari daging Untuk melakukan pekerjaan yang harus dilakukan Walau dia melakukan pekerjaan itu dalam wujud daging Ketika Tuhan datang ke bumi Dia tidak menunggu sampai dia mencapai bentuk yang perlu dicapai oleh manusia biasa Sebelum mati dan pergi dari antara umat manusia Tidak peduli seberapapun umur dagingnya Ketika pekerjaannya sudah selesai Dia pun pergi dan meninggalkan manusia Tidak ada batasan umur baginya Dia tidak menghitung hari-harinya dengan ukuran usia manusia Sebaliknya Dia mengakhiri hidupnya dalam daging Sesuai dengan tahap dalam pekerjaannya Mungkin ada orang yang merasa bahwa Tuhan Dengan datang dalam daging Harus berkembang sampai suatu tahap tertentu Menjadi dewasa Tua Dan meninggalkan dunia ketika tubuhnya sudah tidak mampu lagi bertahan Ini adalah imajinasi manusia Tuhan tidak bekerja seperti itu Dia datang dalam rupa manusia Hanya untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya dia lakukan Dan bukan menjalani hidup manusia biasa yang lahir dari orang tua Tumbuh Membentuk keluarga Dan memulai karir Memiliki anak atau mengalami suka duka kehidupan Semua aktivitas manusia biasa Ketika Tuhan datang ke bumi Inilah roh Tuhan yang masuk ke dalam daging Datang dalam daging Tetapi Tuhan tidak menjalani hidup manusia biasa Dia datang hanya untuk menyelesaikan satu bagian dari rencana pengelolaannya Setelah itu Dia akan meninggalkan umat manusia Ketika dia datang dalam daging Roh Tuhan tidak menyempurnakan kemanusiaan normal dari daging tersebut Sebaliknya Pada saat yang sudah ditentukan Tuhan Keilahian akan bekerja secara langsung Lalu Setelah melakukan semua yang harus dilakukannya dan menyelesaikan pelayanannya Pekerjaan roh Tuhan di tahap ini selesai Dan hidup Tuhan yang berinkarnasi juga berakhir Terlepas dari apakah tubuh jasmaninya telah mencapai batas usianya atau belum Jadi Apapun tahap kehidupan yang dicapai oleh tubuh jasmani Seberapa lama dia hidup di bumi Semua ditentukan oleh pekerjaan roh Tidak ada hubungannya dengan apa yang dianggap oleh manusia sebagai kemanusiaan yang normal Mari kita jadikan Yesus sebagai contoh Dia hidup dalam daging selama 33 setengah tahun Dalam konteks masa hidup tubuh manusia Dia tidak seharusnya meninggal di usia itu Dan dia tidak seharusnya pergi Tetapi bukan ini yang menjadi pertimbangan roh Tuhan Pekerjaannya selesai Pada saat itu tubuhnya diangkat Menghilang bersama roh Inilah prinsip kerja Tuhan dalam daging Jadi Perlu ditegaskan Tuhan yang berinkarnasi adalah tanpa kemanusiaan yang normal Untuk menegaskan Dia datang ke bumi bukan untuk menjalani kehidupan manusia biasa Dia tidak menjalani pertama-tama kehidupan normal sebagai manusia lalu mulai bekerja Sebaliknya Sepanjang dia dilahirkan dalam keluarga yang biasa Dia mampu melakukan pekerjaan ilahi Dia bebas dari sedikitpun niat manusia Dia tidak berupa daging Dan tentu saja Dia tidak mengadopsi cara hidup masyarakat Atau terlibat dalam pemikiran atau gagasan manusia Apalagi terhubung dengan filosofi manusia Inilah pekerjaan yang bermaksud dilakukan oleh Tuhan yang berinkarnasi Dan itu juga merupakan makna penting yang praktis dari inkarnasinya Tuhan datang dalam rupa manusia Terutama untuk melakukan satu tahap dalam pekerjaannya Yang harus dilakukan dalam daging Tanpa harus melewati proses yang kurang penting Dan tidak perlu mengalami pengalaman yang dialami seorang manusia biasa Pekerjaan yang harus dilakukan oleh Tuhan dalam daging Yang berinkarnasi tidak mencakup pengalaman manusia normal Jadi Tuhan datang dalam daging Untuk menyelesaikan pekerjaan yang dia harus kerjakan dalam daging Sisanya tidak ada hubungan dengannya Dia tidak melewati banyak proses yang tidak penting Begitu pekerjaannya selesai Makna penting dari inkarnasinya juga berakhir Menyelesaikan tahap ini berarti pekerjaan yang dia harus lakukan dalam daging sudah selesai Dan pelayanannya dalam daging sudah selesai Tetapi dia tidak bisa terus bekerja dalam daging Dia harus berpindah ke tempat lain untuk bekerja Di luar daging Hanya dengan cara ini Pekerjaannya menjadi semakin sempurna dan berkembang Tuhan bekerja menurut rencana awalnya Pekerjaan apa yang harus dikerjakannya Dan pekerjaan apa yang harus diselesaikannya Dia tahu dengan baik semuanya Tuhan memimpin setiap orang berjalan di jalan yang sudah ditetapkannya Tidak ada yang bisa kabur dari sini Hanya mereka yang mengikuti bimbingan roh Tuhan akan bisa masuk ke dalam tempat perhentian Mungkin saja Dalam pekerjaan berikutnya Bukan Tuhan yang berbicara dalam daging untuk membimbing manusia Tetapi roh dengan wujud yang bisa disentuh yang akan membimbing hidup manusia Barulah pada saat itu manusia akan dapat menyentuh Tuhan secara konkret Melihat Tuhan Dan masuk dengan lebih sempurna ke dalam kenyataan yang Tuhan inginkan Supaya disempurnakan oleh Tuhan yang praktis Inilah pekerjaan yang hendak dicapai oleh Tuhan Apa yang sudah dia rencanakan dari sejak dahulu Dari sini Engkau sekalian seharusnya bisa melihat jalan yang harusnya ditempuh Terima kasih telah menonton!